Aku ingin makanan lezat di sini. Pancake yang pertama. Oh, baiklah. Itu mudah. Aku bisa melakukan ini. Mari kita mulai. Sepatulah gelap adalah yang aku butuhkan. Aku siap. Aku punya segalanya di tangan. Baiklah, sekarang aku akan membuat pancake yang enak. Sepatulahku. Dan adonannya sudah siap. Aku akan memasukkannya ke dalam panci seperti ini. Dan tentu saja membaliknya. Ini yang pertama sudah siap. Oh, cantiknya. Aku tidak suka putih. Masalahnya, bawakan aku cat favoritku. Itu sungguh aneh. Nah, itu lebih baik. Terima kasih. Tuang sedikit pewarna. Dan aduk. Sekarang kita masukkan ke wajan. Ya, ini sangat cantik. Nah, miniku sudah hampir siap. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Ah, aku tahu. Sekarang aku akan membuat pancake yang tidak biasa. Kontur ini sekarang di sisi ini. Hmm, apa lagi yang harus ditambahkan? Hei, kenapa kamu nyangkut? Oh-oh. Oops. Oops. Hah, dasar. Yummy. Ngomong-ngomong, itu sangat enak. Ya, terusurah kamu. Dan sekarang lebih banyak bunga. Dan lebih banyak lagi. Nan, sekarang tinggal dibalik. Oh, itu bagus. Aku sudah menyiapkan semuanya. Sekarang kita tambahkan sirup yang enak. Ya, itu pasti akan jadi sangat lezat. Wow. Pancake hitam adalah yang terbaik. Oh, apa yang dia masak? Dan sirup merah akan sangat tepat. Aku menemukan semuanya seperti ini. Dan hiasi dengan laba-laba. Oh, itu mengerikan. Dan selesai. Silahkan makan. Coba yunikonku. Itu lezat. Eh, pancake apa itu? Lihatlah ini. Cobalah milikku. Wah, semuanya terlihat enak. Oh, apa ini? Aku harus menyingkirkan laba-labanya. Mari kita coba. Hmm, ternyata enak juga. Mana yang akan dicoba selanjutnya? Oh, aku mau yang ini. Hmm, enak banget. Aku ingin makan semuanya. Dia sangat lezat. Dan sekarang aku akan mencoba yang terakhir. Wow, ini menakjubkan. Ya, ini yang terbaik. Ore, aku menang. Hmm, aku akan melesakannya sekarang. Bagaimana kalian akan menghadapinya? Aku sudah siap. Baiklah, ini bukan waktunya untuk tidur. Hei, bangunkan dia. Ah, apa itu? Ya, kentang goreng. Aku akan melakukannya sekarang, sayang. Ya, sekarang aku harus mengupas kentang. Ya, ini kegiatannya sangat menyenangkan. Sangat santai. Hei, bagaimana aku bisa melakukan ini dengan cepat? Ups, aku minta maaf. Nah, jadi semuanya sudah siap. Taruh di papan. Potong seperti ini. Cepat-cepat. Wah, ternyata aku keren juga. Sekarang aku dapat segunung kentang. Sekarang mari kita tambahkan ini. Wah, cantiknya. Ayo goyang-goyang sedikit lagi. Dan inilah warnanya. Sedikit hijau, kuning, dan ambil semua warna. Sekarang tinggal digoreng. Dan lebih banyak minyak. Tidak ada penyesalan di sana. Sekarang tinggal meletakkan semua keindahan itu di atas wajan. Ya, inilah yang aku mengerti. Kita setaruh semuanya dengan baik. Wah, sekarang aku akan mengambil pisau khusus. Ini akan jadi sangat indah. Saatnya dipotong-potong. Ya, semuanya sudah siap. Sekarang tuang lebih banyak minyak ke dalam wajan agar kentang menjadi yang kamu butuhkan. Aku akan mencurahkan semuanya sekaligus seperti ini. Ya, semuanya hampir siap. Sekarang aku akan menaruhnya di piring. Dan jangan lupakan sausnya. Wah, itu terlihat enak. Kentangku juga sudah siap, tetapi warnanya masih kurang. Ah, baiklah. Ini dia. Oh. Ah, siapa itu? Aku harus mandi. Terlalu banyak hitam padaku. Oh, Wednesday, apa itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sana? Aku sedang mengecatnya. Oh, ya. Kami sudah siap. Yummy. Nah, silakan coba hidanganku. Ayo, coba sekarang. Hmm, mana yang harus aku mulai? Dan apa itu? Aku mencelupkannya ke dalam saus. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Oh, ternyata enak. Aku mau lagi. Wah, yang ini sangat indah. Oke. Hmm, dan sangat enak. Nom, nom, nom. Ya, dan yang terakhir. Ini sangat warna-warni. Dan juga sangat lezat. Aku ingin makan semuanya. Oh, tolong. Aku jatuh. Mary, apakah kamu baik-baik saja? Oh, ya. Rasanya luar biasa. Sekarang aku mau burger. Ada apa di sana? Ini adalah cheeseburger. Baiklah, aku sudah siap. Aku bisa membuatnya. Jangan khawatir. Aku butuh roti. Dan ini dia. Satu detik di wajan. Dan sekarang beberapa isiannya. Aku butuh potongan daging untuk masuk ke wajan. Dan itu dia. Potongan daging berair yang indah. Jangan lupa untuk tambahkan keju. Lalu salad, potongan daging, burger keju, dan sudah siap. Hmm, rati itu mempesankan. Apa yang harus diambil? Aha, itu dia. Di sini mereka. Permen. Itulah yang aku butuhkan. Wah, donat yang enak. Aku akan mengambil satu dan memotongnya. Nyam-nyam-nyam. Dan semua warnanya keluar. Aku meletakkan coklat di atasnya dan menambahkan gel. Aku tapi harus mencobanya dulu. Oh, ini sangat asap. Aku akan menaruhnya di atas coklat, lalu juga marshmallow. Lalu aku menambahkan jelly. Wah, betapa indahnya. Taburi dengan saus stroberi dan donat di atasnya. Apa kamu lihat? Baiklah, aku akan menggoreng roti dengan potongan daging. Aku akan membuat gigi dari keju. Dan ada monster yang cantik di sini. Ini kurang mentimun dan sesuatu yang berwarna merah. Ya, semuanya sempurna. Sekarang aku akan membuat lubang dan menemukan mayonaise ke dalamnya. Ya, itu sangat tepat. Oh, itu dia. Tempat untuk mengambil mata ditemukan. Hey, bawa mereka. Oh, itu mengerikan. Dia sekarang akan mengambil mataku. Itulah yang aku butuhkan. Sekarang hak karyaku sudah selesai. Hmm, itu pasti enak. Taraam. Aku punya burger gaji terbaik. Aku mau masak makanan yang luar biasa. Lihat, milikku hanya bertanya di mulutmu. Wah, semuanya terlihat enak. Aku ingin mencobanya. Apa ini? Aku jadi penasaran gimana rasanya. Hmm, ini luar biasa. Dan apa yang kita punya di sini? Burger keju biasa? Baiklah, aku akan coba. Ya, rasanya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Dan ini burger keju yang luar biasa. Harus segera dicoba. Wah, dia hebat. Hmm, mana yang harus aku pilih? Hmm... Baiklah, yang itu adalah jadi pemenangnya. Apa? Apa ujiannya sekarang? Aku haus. Aku mau minum sekarang. Ya, itu mudah. Ya, aku harus melihat apa yang ada di sana. Misi diterima. Aku akan memasak semuanya sekarang. Oh, ya. Aku akan mengambil susu, tapi lebih banyak. Sekarang kakao. Aku juga butuh lebih banyak untuk membuatnya jadi manis. Aku akan mengaduk semuanya. Menambahkan rahasia lebih banyak coklat untuk rasa yang kaya. Dan menyampurnya untuk lebih baik lagi. Dan mug favoritku sangat cocok dengan minuman cantik ini. Dan aku sudah selesai. Hmm, ada apa lagi ini? Itu dia, coklat lezat. Hmm, enaknya. Ini pasti cocok untukku. Aku harus menambahkan gula. Ya, itu kebanyakan. Kita butuh lebih banyak gula. Ini pasti akan sangat enak. Lebih banyak, lebih baik. Dan aku juga butuh susu. Hei, kenapa ini tidak mau terduka? Hah, kasihan. Ya, terkadang itu terjadi. Dan sekarang aku akan menambahkan warna pink. Aku akan membuat semuanya sangat bagus. Celupkan semuanya di sepanjang kontur dan sekarang taburkan ke sana. Keren. Sekarang aku bisa menuangkan minumannya. Jangan sampai penuh, karena aku yang menambahkan krim lezat di sana. Ya, itu dia. Lebih banyak krim dan dekorasinya jadi lebih enak. Hei, tunggu dulu. Aku membutuhkannya. Ayo! Apa? Sirupnya tentu saja berwarna merah. Aku akan menculupkan cangkir ke dalamnya seperti ini. Tentu saja kamu harus menemukan di atasnya untuk kecantikan. Sedikit koktel dan krim di atasnya. Hiasi dengan kelelawar dan sepetan. Ya, semuanya hampir siap. Baiklah, kami siap. Lihatlah minuman lezatku. Ya, segalanya untukmu. Ambillah minumanku. Hmm, mana yang harus aku pilih? Yang ini terlihat sangat lezat. Aku mau minum dulu. Wah, krimnya sangat enak. Bagaimana dengan minumannya? Ya, itu luar biasa. Dan ada apa di sini? Wah, minuman nenek. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, ini sangat enak. Dan inilah sesuatu yang aneh. Apa itu juga koktel? Oh, kelelawarnya harus disingkirkan. Baiklah, sekarang aku akan mencobanya. Hmm, rasanya bahkan enak. Dan kita punya pemenangnya. Yeay, keren. Minumanku adalah yang terbaik. Hei, sepertinya nenek dan kakak bersenang-senang. Baiklah, cukup gangguannya. Saya tentu cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wah, baiklah. Semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek, mulai dengan roti burger. Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja apa artinya burger tanpa saus tomat. Hooray. Hooray. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi dua bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai dan juga sirup beri. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai. Cantik sekali. Sepertinya Nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan sepotong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai. Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hei hati-hati Nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan. Tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo Margot. Silahkan Tilly. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya? Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Hmm, jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, satu untuk beli pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja apa? Itu senyuman. Wednesday tersenyum. Wow, sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao. Dan jangan lupa diaduk. Oh iya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir kasnya. Bagus sekali. Nenek coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak. Hei, hati-hati. Kok bisa membuang semua coklat dengan cara itu? Ya, nenek benar. Kamu harus mendapatkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah, itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini. Dan marshmallow. Oh, lihat. Ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan Nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuakan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya. Dan sirup beri. Bagus. Dan dia jelly beans haribu. Oh, iya. Lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat. Dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari Nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh. Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah... Kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pelawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pelawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas selebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini. Warna yang sangat cerah. Sekarang ayo tambahkan minyak dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas ya. Hei hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh iya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat. Rasa yang sudah dikenal sejak kecil. Apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wednesday berikan untuk kita kali ini? Kentang Wednesday sudah matang? Sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak. Sepertinya Wednesday mendapatkan sisinya yang bercampur aduk. Nenek sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh iya, keripik Wednesday. Sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Seperti ya, kakak menghargai masakan Wednesday. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa kawan makannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang, kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga. Tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal, kentang. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Awesome. Iya, dan rasanya juga enak. Wow. Dan gigitan terakhir. Ups. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Baiklah semuanya. Apakah semuanya sudah siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pelawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo. Nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pewarna hitam. Tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu. Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Hmm, oke. Kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu, saudara tapaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi. Ini sebuah karya seni. Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap pakai baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Hmm, apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuno yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liu saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup beri favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang, nenek. Laba-laba ini terbuat dari coklat. Baiklah, Margot. Saatnya mencicipi hidangan. Apa ini? Terlihat sangat aneh. Baiklah, ayo kita coba pancake-nya. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh, iya. Apa ini? Seekor unicorn. Sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Ih, go-go. Oke, aku rasa aku menonton pemenangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore-hore. Selamat, kakak. Berikan kacamata aku ke sini. Aku ingin donat. Dapatkah kalian membuatnya untukku? Mari kita lihat. Ya, tentu saja. Aku siap. Oh, aku ingin sekali membuat donat ini untukmu. Pertama, aku akan menuangkan adonan ke dalam pembuat donat ini. Aku akan mengisi semua sel itu. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita akan menunggu sebentar. Aku juga akan membuat donat pelangi yang indah. Karena donat biasa sangat membosankan. Donatku akan menjadi paling berwarna pelangi. Paling menyenangkan dan tentu saja lezat. Aku yakin akan memenangkan tantangan ini. Tutup dan tunggu. Betapa hebatnya dirimu. Kamu pasti akan berhasil. Wednesday dan apa yang kamu lakukan? Tentu saja donat hitam adalah yang paling lezat. Tapi ada yang kurang. Saus yang lezat tentu saja. Ting, bantu saya dengan ini. Apa ini sungguh mimpi buruk? Aku takut padanya. Aduh. Terima kasih. Beri aku mangkuk di sini. Sekarang aku punya tempat menuangkan saus. Sekarang aku akan menuangkan ini. Dengan suntikan ini akan lebih mudah menghias donat. Itu dia. Apa itu? Cairan merah. Ini hanya saus stroberi, nenek. Apa yang akan membuat aku ketakutan? Dasar konyol sekali. Sekarang aku akan menghias donat dengan saus dan lapisan gula yang paling lezat. Seperti ini. Ini menakutkan. Dan donat saya cantik sudah siap. Saya akan menebarkannya dan menaburkan dengan gula halus. Ini adalah resep klasik yang lezat. Ya, itu dia. Lihat. Bagus sekali. Bagus, nenek. Sekarang melihat donat aku. Ini sungguh pemanahannya luar biasa. Kamu adalah sejuru masak sejati. Aku juga ingin menaburkan dengan taburan. Oh, tidak bisa dibuka. Tutupnya sangat... Aduh. Oh, tidak apa-apa. Aku akan menaburkannya seperti ini. Ya, ini adalah donat terlezat dari semua. Sudah selesai. Silakan dimakan. Oh, enak sekali. Donat yang ini sangat menarik dan lucu. Aku akan mencobanya. Oh, cukup enak. Aku suka. Dan yang ini... Sangat sederhana. Aku pikir aku akan coba satu. Ini tidak masalah dan cukup enak. Oh, ini donat pelangi. Dan baunya juga sangat lezat. Semuanya enak. Betul rasanya juga nikmat. Tapi mana yang harus aku pilih, ya? Tentu saja yang ini. Apa aku menang? Bagus. Bagaimana cara membukanya? Aku ingin pasta. Buatkan untukku. Air aku telah mendidih. Air aku telah mendidih. Jika saya membuat pasta paling enak dengan ini, pasti dengan cepat. Ini hampir siap. Apa yang harus aku dapatkan di sini? Oh, pasti panas. Ting, sini. Sekarang bantu aku melihat apakah airnya sudah mendidih. Oh, terima kasih. Kamu membakar diri sendiri? Itu sangat panas. Airnya sudah siap? Baiklah. Apa yang harus kamu lakukan? Aku pikir aku akan membuat pasta sendiri. Dengan tepung. Aduh. Jim. Aku berlumuran tepung. Tapi tidak apa-apa. Ini menyenangkan. Baiklah. Aku akan menaruh tepung di atas papan dan membuat pasta buatan tangan. Aku akan mendapatkan telur, garam. Dan sekarang menguluni adonan ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku yakin pasti akan sangat lezat. Aku akan membuat pasta yang paling tidak biasa. Membuat potongan-potongan kecil dan tentu saja akan menambahkan warna. Ini dia. Aku akan membuat pasta dengan semua warna pelangin. Pasta ungu yang paling indah. Sekarang aku menentuknya dan membuatnya beberapa. Dan sekarang memotongnya dengan potongan kecil. Tentu saja ini akan membentuknya. Parutan ini akan membentuknya lebih indah lagi. Dan sudah siap dimasukkan ke dalam panci. Kau sangat kreatif dan sangat pintar. Oke, pasta sudah siap. Baiklah. Aku mungkin harus menambahkan saus tomat berikutnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa kacamata aku. Apa itu saus tomat atau bukan? Aku perlu memerasnya terlebih dahulu. Nenek, biarkan aku membantumu. Kamu harus membuka seperti ini. Ini dia. Aku berlumuran saus tomat. Ya, itu pasti saus tomat. Ups, tapi itu menyenangkan. Kamu harus lebih berhati-hati. Tidak perlu tertawa. Aku membuat pasta sendiri. Ini pasti jauh lebih baik. Sudah siap. Sudah matang. Sekarang ke piring. Jelas ada sesuatu yang hilang di sini. Ting, datanglah ke sini. Kita akan membuat pasta ini sedikit lebih baik. Bagus. Tinta sotong adalah yang aku butuhkan. Warna hitam belum pernah menyakiti membuat pasta halus. Oh, betul. Pasta hitam yang indah dan suram. Nah, itu baru masalahnya. Tinggal tambahkan warna merah. Mari kita tambahkan saus tomat dan menungkan di atas. Ini indah. Tapi lebih baik lagi jika dilihat. Apa yang kamu lakukan di sini tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku mendapatkan pasta pelangi seperti ini. Ini akan membuat segera menyantapnya. Cobalah. Yay. Hidangan aneh apa ini? Aku harus mencobanya. Tapi sejujur aku tidak menyukainya. Betul itu menjijikan. Aku ingin coba pasta yang ini sekarang. Betul. Ini sangat lezat. Oh, aku akan menyukai pasta ini. Ini begitu indah. Sangat indah. Betul. Inilah jenis pasta yang aku makan. Ini pemenangnya. Yay. Binggo. Aku mendapatkannya. Yay. Kami harus mempersiapkan diri. Aku sekarang mau minum. Enak dan yang manis. Bing, apakah kamu sudah siap? Baiklah. Aku hampir siap. Apa itu? Oh, aku sudah melihatnya. Baiklah, aku akan membuatkanmu minuman. Haruskah aku mulai? Terima kasih. Jadi aku akan mengambil beberapa premen yang sangat cantik tapi asap. Mereka akan membantu dengan ideku. Aku akan menaruhnya dalam cetakan. Dan menjadi keajaiban yang penuh warna. Aku mendapatkan karena mereka sangat cantik. Oh, mereka keluar. Baiklah. Sekarang sarung tangan oven di sini. Aku akan masukkannya ke dalam oven. Selesai. Sekarang saatnya untuk mendinginkannya di piringku. Aku akan mengeluarkannya dari cetakan. Oh, ini enak. Ini cangkir yang indah. Dan tentu saja berwarna cerah. Sekarang aku akan mengambil lemenem. Dan juga menyortirnya sesuai warna. Akan terlihat indah seperti itu. Lihatlah apa yang aku punya. Amin. Tidak perlu. Sungguh koktel yang lezat. Sekarang tinggal tambahkan krim. Dan ini benar-benar keren. Dengan taburan ini menjadi sangat indah. Dan sedotan kecilnya saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku akan membuat cucuku smoothie seledri yang sangat sehat. Aku akan mengambil satu. Dan di blender. Oh, itu menjijikan. Cui mungkin tidak akan menyukainya. Nah, ini dia. Smoothie cucu perempuan yang paling sehat sudah siap. Cantik dan penuh dengan vitamin. Setangkai seledri di atasnya. Dan juga sedotan. Sangat enak, bukan? Tidak. Tidak. Ting, gelas. Aku akan mengambil gelas yang tepat dan tentu saja akan mengolosinya dengan sirup stroberi. Apa yang harus saya masukkan ke dalam sana? Aku pikir aku memiliki sprite. Tentu saja aku akan menambahkan perwarna. Dan mengaduk semuanya dengan pipa yang tepat. Ting, tolong. Oh, kau membuatku takut lagi. Wednesday, bawa dia pergi. Ting, cepatlah. Bagus, terima kasih. Krimnya sudah pas. Menunggu sangat mirip dengan otak. Tapi lebih efek terbaik, aku akan menambahkan sirup merah. Dan menaruh mata. Dan juga laba-laba di atasnya. Nah, ini sudah lezat. Sempur. Silakan. Cantik sekali. Ngomong-ngomong apa dengan koktel ini? Ini benar-benar enak. Dan juga nikmat. Dan yang ini? Yak, aku bahkan tidak akan mencobanya yang ini. Aku akan mengambil yang ini. Enak sekali. Dan gelas yang bisa dimakan. Oh, ini sangat asam. Tapi minumannya enak. Aku pikir ini adalah pemenangnya. Hore, aku menang lagi. Aku sangat senang. Ada apa kali ini? Sekarang aku ingin makan salad. Seperti ini, dengan keruton. Tentu saja. Tidak masalah. Aha, aku dengar. Aku akan mengambil daun selada. Dan pastikan untuk merobeknya. Seperti ini. Terima kasih. Tapi jangan bermain-main seperti itu lagi. Seperti ini. Aku butuh daun-daun hijau itu. Seperti ini. Selesai. Dan juga saatnya daging yang enak ini. Ini juga harus diiris tipis-tipis agar pas untuk salad. Sekarang akan mengaturnya dengan baik. Aku akan membuat salad sesar, jadi aku butuh tomat. Dan jangan lupa remahan roti. Sedikit keju untuk menambahkan rasa dan sangat enak. Aku siap sekarang. Bagaimana denganmu? Dan aku berada di tengah-tengah semuanya. Aku akan menggunakan bentuk-bentuk yang menyenangkan ini. Aku akan menggenting bentuk mentimun, lobak, dan juga merica. Ya, ini sangat cantik. Lalu aku akan menaruhnya di atas, Lidi. Aku akan membuat salad shiz kebab. Betapa indah. Aku lebih suka menanyakan apa yang kamu masak. Betapa cerianya. Dan sekarang aku akan membuat bucket. Ternyata bucket salad yang enak dan lezat. Baunya juga enak. Bagus. Tidak lucu sama sekali. Oh, paprika merah. Sudah cukup. Aku akan memotongnya. Dan jangan lupa membuang bijinya. Menaruh salad di tempatnya. Aku akan mengiris mentimun. Aku suka pisau. Aku akan membuat wajah yang sangat lucu dan menggigit. Dan ini sangat bagus. Ini akan makan kita. Mungkin letakkan monster salad dengan baik di atas piring. Kami sudah siap. Ini banyak sekali. Oh, apa yang menempel? Salad yang sangat menarik. Tapi jujur saja ini tidak terlalu enak. Yang mana yang ingin aku makan? Ada apa dengan moncong ini? Apa ini benda hitam? Ini zaitun. Rasanya menjijikan mengerikan. Ah, dan apa dengan salad yang ini? Hmm, kiju dan ayam. Ya, itu dia. Inilah pemenangnya. Yeay, aku menang. Aku koki yang hebat. Ini. Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh iya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Ucucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan geles merah. Dan lalu, aku akan mendapatkan geles putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu, aku akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku mau lakukan ini untuk kucu-cumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak mendapatkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarang suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat, kakak. Kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Tiba-tiba kali ini, aku ingin minuman. Lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai, Margot. Misalnya bisa mulai dengan permen Toxic West. Tapi tidak bisa membutuhkan permen itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat. Tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menembarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tada! Kari aku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harusnya sehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup strawberry. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukmu. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhirnya aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan ceri pada kue itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menakannya lagi. Hore, jangan merasa sedih. Kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Oke. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spagetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas. Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja rasanya tidak enak. Membeli spagetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Yah, semua orang memiliki tapung sekarang. Jangan bersumpah, nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuloni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tapung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mengwarnai adonan. Membuat spagetti tampak cerah. Selanjutnya giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spagetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spagetti yang diberi di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena wapnya. Rebecca. Tidak, nenek. Ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih, Rebecca. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam. Spagetti. Bagus, nenek. Seperti ini enak. Lezat. Tapi sangat membosankan. Tahu cara menjadi spagetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnai-nya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menebakkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek, kamu membuat spagetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spagetti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai penakonik seperti itu. Buatkan aku salad, Cesar. Tenang. Aku membuat salad. Tidak masalah. Untuk Cesar, ini semua tentang kubis. Ayam. Dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memaret lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Cesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat idah yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salad tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mentimut. Dan lihatlah betapa lucunya kata. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Cesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini? Apa? Aku mau donat. Come on! Tidak masalah. Nenek akan memasuk semuanya untukmu, sayangku. Ya, itu mudah. Oh, Nenek, kapan kamu punya waktu untuk menguleni adonan? Dan aku punya cetakan khusus untuk memotongnya dari adonan. Dan untuk menggoreng, aku akan mengambil lebih banyak minyak itu. Jadi, dan datangkan juicy di dalam dan garing di luar. Semuanya pasti akan jadi sempurna. Ya, sekarang aku bisa mulai menggoreng. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan di sana. Hmm, apa yang sulit? Ambil cetakan dan memotongnya dari adonan. Itu dia, berhasil. Jangan sayang, berhenti. Kamu bikin aku takut. Ah, dan sekarang aku bisa menemukan minyaknya. Tidak perlu sedikit. Kamu harus menuang semuanya. Oh, seperti ini semua berjalan dengan baik. Dan masukkan donatnya. Oh, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku. Ada banyak asap. Oh, dapur bukanlah tempat untuk anak-anak. Oh, tolong. Apa yang terjadi? Aku pasti bisa menangani ini. Oh, ambil ini. Ya, tentunya aku harus mematikan kompornya. Oh, ini berlebihan. Ya, semua jadi berantakan dan tidak akan ada yang berhasil. Oh, aku harus mengambil apa yang ada. Jane, kamu bikin aku takut. Oh, apa yang sulit. Aku tidak mengerti. Punyaku sudah hampir siap. Donatnya enak dan empuk. Sebagai isian, aku akan menambahkan saus stroberi. Dan sekarang aku harus menculupkan donat ke dalam lepisan gula. Lalu kamu tambahkan taburan manis. Dan donat selesai. Oh, ternyata itu bagus juga. Nenek tidak akan bisa mengukannya dengan indah. Tapi siapa bilang itu tidak enak? Aku tahu rahasia donat yang enak. Yaitu gula bubuk di atasnya. Sederhana dan enak. Awesome. Hmm, tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada lagi produk yang tersisa. Kecuali keju ini. Hmm, sepertinya aku punya ide. Kejunya lengket seperti adonan. Jadi aku bisa membuat donat keju dari itu. Lalu aku akan menambahkan taburan remah ke dalamnya. Ambil ini. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Tidak, itu cucumu yang bermain-main. Tenang, aku tidak bermain-main. Tapi aku memasak untuk Gloria. Nah, taburannya sudah siap. Aku bisa memasukkan donatnya ke sana. Oh, terjadi-jadi sangat keren. Ah, aku tahu. Sepertinya aku harus menggorengnya di atas sana. Tapi aku tidak akan pakai wajan. Dengan ini sudah cukup. Oh ya, semuanya akan jadi lebih seru. Jen, kamu banyak banget tingkah. Nah, hidangannya sudah siap. Siapa yang akan memenangkan bubuk ini? Donat nenek atau donat gula si Koki? Atau mungkin, suguhan keju dari kakak Jen? Wow, aku seneng banget. Wow, donat pink yang cantik. Oh, dan rasanya sangat lezat. Mereka punya topik strawberry favoritku. Dan yang ini terlihat biasa saja. Hmm, dan rasanya juga biasa. Aku tidak terkesan. Wow, donat ini menarik. Aku harus mencobanya. Oh, ini keju. Itu melar dan meleleh di mulut. Sangat lezat. Tapi mana yang harus selalu pilih? Hmm, aku jadi bingung. Apa ya? Ah, itu dia. Donat stroberi yang menang. Aku tahu, Chef Emma siap melayani. Dan sekarang aku ingin makan salat. Salat apa? Cesar, itu salat paling terkenal. Baiklah, aku bisa memotong. Sekarang aku akan memotong semuanya jadi potongan-potongan kecil. Eh, berhenti bertingkah seperti itu. Kamu harus hati-hati di dapur. Apalagi dengan pisau di tanganmu. Sayuran harus dipotong dengan hati-hati dan ditata dengan indah di atas piring. Ayam empuk, juicy, dan enak. Itu juga harus dipotong dan ditambahkan ke sayuran. Oh, cantiknya. Aku tidak akan mengatakan itu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu salat yang indah. Dan untuk ini, aku akan memiring banyak sayuran ke blender. Lalu aku akan menambahkan air ke dalamnya. Uh, itu jadi bubur hijau. Itu bukan bubur, Jen. Tapi masakan mewah. Campuran yang dihasilkan harus segera didingin untuk membuat agar-agar dan ditaruh di piring. Kita harus membuat tampilan yang indah di atas piring. Oh, wow. Itu keren juga. Ya, kamu mau? Sekarang aku bisa menambahkan sayuran ke piring. Dan potong filet ayamnya. Tapi itu belum semuanya. Sebotol kecil minyak akan menambahkan kecantikan. Oh, siapa yang mau merusak piringku? Kamu tidak bisa merusak hidangan dengan keju. Iya, Nenek. Oh, tapi bagaimana denganku? Aku tidak punya waktu untuk memotong sayuran. Jen, kamu main-main lagi? Oh, ini mengerikan. Itu ternyata seperti guna sisa makanan. Hidangan ini tidak akan menang. Aku harus cari ide. Aku tahu. Sekarang aku akan membuat salad seperti itu. Dan kamu tidak perlu memotong apapun. Cukup pecah jadi potongan-potongan kecil dan tambahkan mata jeli dan marshmallow. Aku ingin menambahkan lebih banyak permen karet. Dan selesai. Ah, indah dan lezat hidangan yang dibuat peserta kita. Tapi apakah dia akan menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Aku akan mulai dengan ini. Wow, jeli hijau. Lucunya, biarkan aku mencobanya. Indah. Aku tidak suka salad ini. Dan salad ini terlihat biasa saja. Salat sederhana dan rasanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Oke. Wow. Keren, ah, miss. Ini salad jeli. Hmm, kombinasinya sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih dia sebagai pemenang. Yah, kamu menang. Hooray, akhirnya aku menang. Tos dulu. Gloria, jangan tunda. Aku mau makan telur orak arik. Hmm, apa ada yang lebih susah? Nenek akan segera membuatnya. Nah, kita tuangkan minyak dan panaskan wajannya. Nenek, beri aku satu juga. Sesuatu tidak mengalir. Kenapa cuma sedikit minyak yang keluar? Eh, kocok betolnya lebih keras. Sepertinya aku memecahkannya. Jen, nenek sudah bilang. Sekarang aku bisa memasak. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Wah, aku juga bisa. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat ceroboh. Hmm, tidak ada lagi mau masak telur seperti itu. Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan memanaskan krimnya, lalu menambahkan kulit jeruk ke dalamnya. Dan satu bahan rahasia. Dengan bantuannya, hidangan akan jadi sama seperti di restoran terbaik. Dan sekarang aku akan menggiling buah persik dan menambahkan zat khusus makan molekuler ini ke dalamnya. Nah, saatnya untuk membuat kajaban kuliner. Dan kita bisa menggoreng telurnya. Wow, aku melihat itu di YouTube. Jen, hati-hati. Oh, telurku semuanya terbakar. Oh, ini mimpi buruk. Nah, tapi Gloria tidak akan kelaparan. Telur nenek terlihat menggugah selera. Ya, Jen, kamu tidak punya peluang di babak ini. Akankah Gloria menyukai masakanmu? Ayo kita cari tahu sekarang. Hmm, mulai dari mana ya? Aku mau nyobain ini. Hmm, tidak buruk? Dan apa ini? Aku tidak mau mencobanya. Wow, telur yang tidak biasa. Wow. Dia manis. Astaga, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Aku memilih dia. Yes, aku tahu itu. Nenek, santai dulu. Aku mau makan sandwich. Tentu saja, sayangku. Selamat mencoba. Kamu tidak akan bisa menang di babak ini. Sandwich itu mudah. Aku selalu makan rati bakar Nutella. Hanya kali ini aku akan membuat sesuatu yang lebih enak. Aku akan menambahkan lebih banyak topping. Favoritku adalah marshmallow. Coklat stroberi dan selai asam manis. Oh, metabal lezatnya itu. Tapi sandwich ini kehilangan sesuatu yang lain. Oh ya, jela manis dan permen asam. Itu ide yang brilian. Ya, tapi menurutku lebih baik tetap pada resep tradisional. Master, daging, keju, selada. Gabungkan semuanya. Sekarang kamu bisa menggoreng sandwich hingga renyah di kedua sisinya. Tidak, nenek. Roti harus digoreng dulu. Dan tambahkan isiannya. Lagi pula seharusnya itu tidak perlu panas. Dan kelezatan utama adalah dari siputnya. Apa? Siput? Oh, itu bau. Aromanya luar biasa. Seperti di Paris. Sekarang aku bisa meletakannya di atas piring. Dan selanjutnya tambah makanan laut. Oh, luar biasa. Dan terakhir, tambahkan keju biru. Huh, nenek jadi sakit. Ini adalah mahak karya kuliner. Aku pasti akan menang sekarang. Semua sempurna. Aku juga akan dapat sandwich yang enak. Aduh, coklatnya meleleh. Tapi aku tahu apa yang bisa dilakukan. Aku bisa mengambil semakuk air dan menuangkan lebih banyak es ke dalamnya. Sekarang aku bisa menggembar pola dengan coklat. Itu akan mengeras dan bentuk apapun. Aku melihat trik ini di TikTok. Oh, anak pintar. Semua sudah siap. Peserta yang sangat berbeda dan sandwich yang berbeda. Apa yang akan Gloria pilih? Ayo cari tahu sekarang. Wow, betapa manisnya hati ini. Sandwich ini sangat luar biasa. Oh, tapi rasanya tidak enak. Oh, itu siput. Siap yang berpikir memasukkan siput ke dalam makanan itu enak. Oh, sandwich ini sangat cantik. Sati coklatnya luar biasa. Wow, enak banget. Aku suka sandwich manis. Hmm, sandwich ini terlihat biasa aja. Hmm, dan rasanya sangat lezat. Dia yang terbaik dari semuanya. Aku mau memilih ini sebagai pemenang. Oh ya, itu bikinan nenek. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa melikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Ah, ah, itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian, kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit, kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya melebih nikmat. Benar-benar. Oh, betul. Aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu menculupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Hmm, nenek. Ini benar-benar sangat enak. Uh, yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef. Tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Horeng.